Intro Halo teman-teman semua ketemu lagi bersama Hamka Hamza di channel youtube Hamka Story 23 hari ini saya akan ke rumah salah satu pemain asli malam dimana pemain ini juga mempunyai humor yang cukup tinggi disiplin yang cukup tinggi jadi tonton terus dan ikuti terus perjalanan saya hari ini gaskan dia selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang saya sudah sampai tepat di depan rumah salah satu pemain arema yang begitu humoris dan juga disiplin kita bisa lihat dari perjalanan termasuk di area-area perkebunan warga sekitar gaskan dia salam olipu oke teman-teman saya sudah sampai berada di rumah alam ifanol dan juga ini ibu dari alam ifanol ibu tercinta bisa diperkenalkan namanya ibu mas alam nama itu ibu burwanensi ibu burwanensi oke teman-teman sebentar lagi saya akan tanya jawab bersama mas alam dan juga ibu dari mas alam gaskan dia berapa penghargaan dari mas alam ini adalah foto almarhum ini adalah foto terakhir kami berpengaruh di luar biasa suara rupiah yang berkata kami berpengaruh kami berpengaruh di luar biasa dan menjaga dan menjaga dari suara dan menjaga dan menjaga dan menjaga selamat menikmati selamat menikmati mas alam tanah yang sangat luas juga ya selamat menikmati air burung-burung saya tidak tahu apakah ini oke teman-teman semua sekarang saya sudah bersama mas alam saya akan bertanya tanya beberapa pertanyaan kepada mas alam dan juga ibu pertanyaan pertama saya pada mas alam mas alam ini pemain sepak bola dan juga sekaligus sebagai anggota kepolisian republik indonesia itu BRIMOB ya pertama saya akan bertanya tahun berapa mas alam masuk menjadi anggota polri saya masuk di anggota polri tahun 2012 waktu itu ada poncatin saya dicoret terus ada pendaftaran polisi ibu yang mendorong saya untuk coba mendaftar polisi siapa tahu resikimu kalau masuk akhirnya karena resikimu dari ibu saya akinkan untuk saya mendaftar dan alhamdulillah masuk tahun 2012 berarti mas alam ini tidak melalui jalur sepak bola ya ini melalui jalur normal teman-teman bisa kita tahu jadi sebaik tidak semuanya pemain sepak bola apa anggota polri diambil dari pesepak bola tetapi mas alam ini melalui jalur normal untuk mendaftar ke kepolisian republik indonesia tetapi dia juga mempunyai bakat sepak bola jadi kita sudah tahu semua bahwa mas alam melalui jalur normal nah untuk ini kan masih banyak yang belum tahu tentang perizinan-perizinan dari kesatuannya saya akan bertanya langsung kepada mas alam bagaimana membuat izin kan mas alam tidak bermain untuk tim dari bayangkara di luar dari bayangkara apakah memang memerlukan izin atau seperti apa mas? ya pada waktu tahun 2016 itu kan ada PS Polri ya PS Polri ya itu cikal basal dari bayangkara FC nah disitu terkumpul semua terkumpul semua anggota-anggota polisi yang juga pemain bola terkumpul disitu setelah itu artinya bayangkara waktu tahun 2017 waktu itu kan nah 2017 saya alhamdulillah masuk kesana dan alhamdulillah juga waktu itu bayangkara pas juara bayangkara juara ya 2017 ya siap setelah juara karena disana saya minim jam terbang akhirnya saya menghadap sama komandan yaitu Pak Marji Pak Marji ini kalau tidak salah manajer dari bayangkara ya manajer dari bayangkara FC nah saya menghadap saya ingin tampil di luar saya ingin mencari jam terbang di luar supaya baiknya dan alhamdulillah bila mengizinkan dan juga saya bisa ikut bikin impian saya dari kecil ada mas kita bisa tahu juga mas alham ini adalah asli dari Kabupaten Malang ya lahir di Malang dan memang orang asli Malang nah apakah tidak tidak mengganggu itu mas mas alham eh perizinannya itu dipersulit apakah memang dikasih kelonggaran oleh komandannya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau mas alham perizinan sampai saat ini dikasih kelonggaran tetapi yang utama kita bisa tahu semua saat ini bahwa apabila panggilan negara memang eh dibutuhkan mas alham langsung eh memprioritaskan negara betul apa tidak itu siap siap karena kita waktu pendidikan kita sudah disumpah untuk mengakti kepada negara jadi kalau memang negara membutuhkan ya mau tidak mau mas alham memprioritaskan negara karena negara adalah nomor satu dan juga mas alham ini adalah anggota BRIMOB kita bisa tahu BRIMOB ini memang salah satu kesatuan yang eh selalu menghadapi bila ada masalah-masalah di negara kita ini siap siap nah sejak tahun berapa mas alham bermain sepak bola kita harus tahu kalau saya bermain sepak bola ini ikut tiga gitu ya enggak dari awal dari awal dari awal dari awal mungkin dari kelas 4 SD ya dimana itu SSB nya saya ikut SSB salah satu SSB yang terkenal di Kepanjen Malang Raya SSB AMS 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 Anak Muda Saunggaling itu juga melahirkan dulu seperti legenda Kut Aji Kut Aji Santoso Kut Joko Selamet Kut Joko Selamet nah setelah cari AMS alham ikut seleksi di akademia rena dipanggil waktu itu nah kita kan beberapa pecinta sepak bola ini belum tahu klub apa saja yang pernah dibela oleh mas alham selama bermain di sepak bola profesional bisa disebutkan beberapa klub yang sudah pernah dibela dan apa saja prestasi yang didapat dari klub yang sudah dibela sebelum jadi polisi ke alham pernah bermain di Persikoba Kota Batu pada waktu itu Divisi 2 Nasional itu awal dari alham kecorek di akademia rena oke jadi alham mencoba peruntungan di Persikoba Kota Batu itu tahun berapa Persikoba Persikoba Kota Batu tahun 2010 2010 terus setelah Persikoba Kota Batu tahun 2011 alham dipanggil untuk ikut divisi utama Liga Indonesia di Perseka Metro FC Perseka Metro FC Setelah Perseka Metro FC alham dipanggil ponjatin ponjatin tim pra ponjatin pra ponjatin tapi tidak tidak sampai tembus ke ponjatinnya siap tidak sampai tembus ke ponjatinnya dicoret akhirnya alham mendaftar ke polisian oke oke setelah mendaftar ke polisian diterima polisi alham bermain di sempat tidak bermain bola dua tahun dua tahun alham tidak bermain sepak bola dan mas alham ini selalu bercerita bahwa dia sudah pernah juga tukas di poso ya di poso sama puncak jaya sama puncak jaya jadi ketekunan kedisiplinan ketekatan mas alham ini tidak perlu kita ragukan lagi nah setelah dua tahun itu kembali bermain siap ke klub mana awal setelah setelah saya pulang sekulang dari kosong ya ada seleksi PS Polri oh PS Polri bawa coach Bambang Nurdiansa bambang Nurdiansa awal mula situ kembali lagi ya siap siap nah prestasi yang didapat masa alham ini apa saja selama membela klub nah setelah PS Polri itu alham ikut di di Perserang setelah Perserang dipanggil Bayangkara Alhamdulillah waktu ikut Bayangkara FC disitu alham mendapatkan juga juara satu Liga Liga Indonesia tapi sebelum Bayangkara habis Bayangkara apa sebelum bermain di Persibah Balipapan setelah setelah bayangkara setelah juara alham ke Persibah Balipapan siap nah teman-teman semua memang mas alham ini kelihatan sangat garang disiplin dimana memang harus anggota ataupun satuan dari kepolisian Republik Indonesia ini memang dibutuhkan ketegasan ya disiplinan tetapi di luar dari itu semua mas alham ini sangat lembut dengan wanita tetapi selama berjalan dengan saya satu pun wanita tidak pernah dia kenalkan kepada saya apa memang mas alham ini masih menunggu restu dari ibunda atau memang mas alham masih pilih-pilih pasangan hidup nah saya akan bertanya apakah mas alham sudah mempunyai pacar atau calon istri di depan ibunda tercinta siap 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 sampai saat ini masih belum ada karena saya sendiri jujur saya terlahir dari 11-11 saudara anak ke-6 masih punya adik 5 dari dulu orang tua saya belum punya rumah jadi setelah saya jadi seperti sekarang ini tanpa orang tua saya tidak bisa apa-apa jadi saya bertanya sama ibu ibu pengennya apa ibu pengen punya rumah akhirnya saya bangunkan rumah juga dibantu dari saudara-saudara akhirnya berdirilah ini rumah setelah berdiri rumah kemarin cepat ada pikiran untuk mau ke jenjang pernikahan tapi saya kembali lagi tanya sama ibu 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 rumah udah jadi ibu mau apa ibu ibu bilang dulu ketika ayahmu masih itu ibu pengen umroh pengen ke tanah sisi akhirnya alhamdulillah teman ibu waktu bersama bersama juara piala presiden uang dapat dari juara piala presiden itu alham buat BP umroh alham sama ibu insyaallah itulah teman-teman berpakti kepada ketua orang tua baik itu ayah ataupun ibu insyaallah jalan kita akan di lapangan dibukakan rejeki selalu dan kita bisa lihat mas alham ini salah satu tulang punggung keluarga nah tanya jawab bersama mas alham sudah selesai saya akan bertanya kepada ibunda dari mas alham nah ibu saya mau bertanya mas alham ini anak keberapa ibu ke enam ke enam dari sebelas bersaudara sebelas bersaudara laki-lakinya ada berapa ibu tujuh laki-laki tujuh ceweknya empat ceweknya empat nah yang saya lihat kita bisa lihat tadi foto-foto beberapa saudara mas alham ini anggota polri juga ibu berapa orang itu ibu tiga tiga termasuk mas alham yang pertama kakak iya Reni wanita oh berarti polwan ya iya polwan dan kedua mas rosi rosi mas rosi dan ketiga mas alham iya 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 mas alham ini mas alham ini kalau di rumah seperti apa bu ah seperti diem gak pernah ngomong kalau penting ngomong tapi tegas tegas iya belum pernah memang dikenalkan sama temen perempuannya mas alham tidak pernah tidak pernah tidak pernah ya karena mas alham ini sangat mendengar kepada ibu tanya nah yang saya lihat juga ini ibu pertama saya datang ini kan rumah ada di renovasi dan juga pasang pagar ini ibu iya nah ini inisiatif dari siapa bu pertama saya bilang gini alham ini lebih pagar ibu bukan di jaga bapak sudah meninggal kalau di jaga pagar kan enak tenang lebih aman iya terkatan alham gini iya bu tenang aja nah dan alhamdulillah ini semua berkat mas alham dan juga bantuan dari saudara-saudaranya membangun pager rumah agar diminta lebih nyaman tinggal di dalam rumah iya ya siap nah ya di rumah sini berapa orang bu yang tinggal bu lima 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 jadi mas alham kalau libur datang ya bulam iya bulam kalau latihan dimalam tapi ibu mendukung mas alham menjadi seorang polri dan juga menjadi seorang bisapa bola ibu sangat mendukung ibu pesan-pesan disini bahwa mintalah restu kepada kedua orang tua yaitu ayah dan ibu agar apapun yang kita inginkan bisa dibukakan jalannya amin 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 amin